Halo para pecinta Betel Teruk Devons dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cup dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi, kopinya diseruput kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan pria yang berasal dari Istana 10.000 Iblis Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran berhadapan dengan puncak dogat bintang 3 atau bahkan dogat bintang 4 ini tidak akan bisa dihindari Xiaoyan hanya bisa mengelah nafas sementara pria di seberang Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat Si pria pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa ada konflik yang tidak dapat diselesaikan diantara Istana 10.000 Iblis dengan aliansi dosyan Selain itu sejauh yang ia tahu yang dihadapi olehnya pada saat ini adalah yang mulia dari aliansi dosyan Dengan begitu maka jika ia bisa membantai yang mulia ia mungkin akan bisa kembali dengan beberapa pujian Terlebih lagi jika pada saat ini sosok yang mulia benar-benar dihabisi olehnya yang bernama Wucuan Ia akan merasa cukup nyaman Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini kembali terfokus ke arah pria yang bernama Wucuan Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus mengidentifikasi kekuatan dari Wucuan Sosoknya secara alami jauh lebih kuat daripada Xiaoyan dalam hal latar belakang Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus memikirkan cara untuk menghadapinya Sementara itu di sisi lain Wucuan pada saat ini tidak banyak basa-basi lagi Dan segera mengeluarkan pedang panjang miliknya Pedang ini bersinar dengan energi yang berwarna ungu Dan sumber orijin dewa pada saat ini seketika melonjak dari tubuh Wucuan Orijin dewa ini seketika berubah menjadi lautan bintang yang berada di sekelilingnya Jumlah bintang ini juga mencengangkan hingga mencapai total kurang lebih 150 ribu Tetapi melihat bintang-bintang ini Xiaoyan juga pada akhirnya menghala nafas lega Dengan total lautan bintang seperti itu Sepertinya Wucuan pada saat ini hanya seorang bintang tiga tahap menengah Meskipun ia mungkin telah mencapai dogat bintang tiga puncak Tetapi Xiaoyan tidak terlalu kesulitan untuk berhadapan dengannya Pada saat ini Xiaoyan juga memiliki 49 ribu bintang di dalam dantiannya Xiaoyan juga dapat dikatakan memiliki dua lautan bintang Dengan begitu maka total dari jumlah bintang Xiaoyan juga mendekati angka 100 ribu Meskipun latar belakang dari Wucuan lebih kuat daripada Xiaoyan Tetapi lautan bintang Xiaoyan tidak bisa diremehkan Pada akhirnya pertempuran di antara keduanya Segera dimulai dengan Wucuan yang pada saat ini segera menyerang Namun bersamaan dengan hal tersebut Sosok Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan origin dewa Lautan bintang Xiaoyan juga pada saat ini terbentuk Dan warna dari lautan bintang Xiaoyan ini Seketika mengejutkan Wucuan Wucuan pun seketika terhenti dan mengerutkan keningnya Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat tajam Sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai kembali berbicara Wucuan berkata bahwa tidak mengherankan Ia benar-benar bisa menjadi Yang Mulia Aliansi Doshan Dengan kekuatan Dogat Bintang 2 Ternyata ia benar-benar memiliki lautan bintang tingkat surgawi Dan hal itu benar-benar sangat langka Namun pada saat ini sungguh sangat disayangkan Karena bakat yang dimiliki oleh Sang Yang Mulia Benar-benar akan berakhir di sini Ia khawatir jika Yang Mulia pada saat ini Dibiarkan untuk mencapai Dogat Bintang 3 Mungkin ia pada saat ini Atau bahkan seorang Dogat Bintang 4 Tidak akan bisa mengalahkan Yang Mulia Setelah selesai berbicara Wucuan pada akhirnya kembali Melesat dengan pedang dan energi ungu yang melonjak Setiap gerakannya pada saat ini Diisi oleh orijin dewa yang sangat kuat Gerakan Wucuan juga benar-benar sangat cepat Meskipun mereka pada saat ini berada di dalam air Sementara itu di kedalaman danau Pada saat ini terlihat ada titik-titik seperti mata berwarna hijau Yang memperhatikan pertempuran di antara keduanya Namun sepertinya mata ini tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua Seolah-olah pada saat ini sosoknya hanya ingin menonton Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Wucuan Kedua mata pada saat ini saling memandang Dan mereka pada saat ini saling beradu satu sama lain Keduanya memiliki niat membunuh yang sangat kuat di dalam diri masing-masing Bagi kedua belah pihak pada saat ini Mereka benar-benar percaya dengan kemampuan yang mereka miliki Wucuan percaya bahwa ia akan dapat menghancurkan Xiao Feng sepenuhnya dengan kekuatannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini yang tidak bisa menghindar lagi Berpikir bahwa Xiaoyan harus mencari cara untuk bisa memenangkan pertempuran Benturan di antara kedua belah pihak ini benar-benar membuat gelombang air menjadi bergejolak Lautan bintang di belakang keduanya pada saat ini benar-benar bersinar terang Ketika mereka masing-masing menggunakan teknik pamungkas Wucuan pada saat ini melesatkan pedang miliknya yang sangat tajam Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggunakan balok besar yang selalu tergantung di punggungnya Benturan pedang di antara kedua belah pihak juga pada saat ini benar-benar sangat intens Bahkan di kedalaman air ini masih terlihat kembang bunga api ketika kedua senjata berhadapan Hanya dalam waktu singkat pada saat ini telah terjadi ratusan ronde di dalam pertempuran Kedua belah pihak pada saat ini masih menggunakan keterampilan bertarung fisik ketika mereka saling bertemu dan mereka terlihat masih imbang Konfrontasi seperti ini juga pada akhirnya benar-benar mengejutkan Wucuan Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa yang mulia dari aliansi Doshan ini benar-benar bisa bertahan imbang dengan serangan Wucuan Perlahan-lahan Wucuan pada akhirnya mulai meragukan apakah mungkin yang mulia ini masih belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya Pada akhirnya dibenturan terakhir kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur dan saling menatap tajam Xiaoyan mensabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Wucuan Pada saat ini telapak tangan Xiaoyan terasa panas setelah banyaknya pertukaran yang mereka lakukan di tengah-tengah pertempuran Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosok Wucuan ini benar-benar sangat kuat dan sulit untuk dihadapi oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Wucuan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan karena Xiaoyan masih belum dirugikan Ekspresinya pada saat ini benar-benar sangat suram Wucuan benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan meskipun ia pada saat ini lebih kuat daripada Xiaoyan Selain itu tampaknya serangan-serangan dari Wucuan ini dapat dikatakan tidak berpengaruh kepada yang mulia Xiaofeng Wucuan dengan penuh keterkejutan pada akhirnya segera berkata bahwa lautan bintang tingkat surgawi memang luar binasa Puluhan ribu bintang ini benar-benar dapat bersaing dengan 150 ribu bintang Setelah selesai berbicara Wucuan pada saat ini segera tersenyum meledek ke arah Xiaoyan Setelah itu Wucuan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan Wucuan sepertinya akan mengeluarkan teknik yang kuat Tangannya pada saat ini tiba-tiba tertutup dan Orijinki segera melonjak dengan gila-gilaan Cahaya ungu pada saat ini menjadi semakin menyilaukan Wucuan pada saat ini mengeluarkan sumber orijin dewa yang melonjak dan seketika memadat menjadi suatu benda Bersamaan dengan hal tersebut energi juga pada saat ini berputar-putar di sekitar Wucuan Wucuan mengeluarkan teknik naga spiritual misterius ungu dan pada saat ini sesosok naga besar segera mengembun Naga ini benar-benar sangat besar dan naga ini seketika merahung ke arah Xiaoyan Naga bersisik ungu ini mengeluarkan api ungu dan auranya benar-benar tidak tertandingi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar terkejut dengan teknik yang dikeluarkan oleh Wucuan Xiaoyan berpikir sepertinya ini adalah salah satu teknik terkuat yang dimiliki oleh Wucuan Xiaoyan juga bisa merasakan aura dari naga ini dan Xiaoyan sepertinya tidak boleh bertindak gegabah untuk berhadapan dengan serangan ini Xiaoyan yang masih berdiri tenang pada akhirnya memandang ke arah naga bersisik ungu yang merahung Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat tangannya dan sedikit menggerakkan jari manisnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wucuan tanpa banyak penundaan lagi segera melesatkan naga ungu ke arah Xiaoyan Naga dengan kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar melesat dengan raungan sonic yang menggetarkan telinga Naga ini benar-benar memiliki kecepatan yang sangat cepat dan hanya dalam waktu singkat Sosok naga ini benar-benar sudah berada di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghala nafas Bersamaan dengan naga ini yang hendak menghantam Xiaoyan tiba-tiba api segera meletus dari jari manis Xiaoyan Naga bersisik ungu itu pun seketika roboh dengan keras dan berubah menjadi energi ungu yang kental Sesaat kemudian energi ungu ini pada akhirnya segera mengalir masuk ke dalam jari manis Xiaoyan Di bawah ekspresi terkejut dari wucuan pada saat ini naga benar-benar telah menghilang Namun pada akhirnya wucuan kembali dikejutkan dengan versi naga yang sebelumnya wucuan lesatkan yang kembali muncul Namun pada saat ini naga tersebut tidak berwarna ungu dan berubah warna dalam sekejap Warna naga ini berubah menjadi tujuh warna dan tubuhnya berkobaran dengan api yang berwarna-warni Mata dingin si naga pada saat ini benar-benar menatap dengan dingin ke arah sosok wucuan yang terkejut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata Bagaimana jika wucuan mencoba triknya sendiri Naga ini pun pada akhirnya dilesatkan ke arah wucuan yang pada saat ini tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan melakukan hal tersebut Xiaoyan benar-benar mengubah tampilan dari si naga dan mengembalikan serangan tersebut kepada wucuan Langkah ini benar-benar sangat tidak terduga sehingga wucuan bahkan tidak dapat membayangkan atau memahaminya Wucuan pada saat ini menatap ke arah naga yang melesat dengan sangat cepat Wucuan menekan pemikirannya dan pada saat ini wucuan segera menggertakan giginya sebelum akhirnya segel di tangannya kembali berubah Dalam sekejap naga raksasa bersisik ungu kembali mengembun di hadapan wucuan Naga ini juga pada akhirnya dilesatkan dan pada akhirnya kedua naga pada saat ini saling bertemu Kedua naga ini pada akhirnya saling merobik satu sama lain dan bergulat dengan sengit di hadapan Xiaoyan dan wucuan Gerakan kedua serangan ini benar-benar sangat sama hingga pada akhirnya kedua naga juga menghilang pada saat yang bersamaan Benturan di antara keduanya pada saat ini memancarkan energi yang sangat kuat Mata wucuan juga pada saat ini terlihat sangat suram setelah melihat adegan tersebut Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa menghabiskan banyak orijin dewa untuk menciptakan hal tersebut Namun di tengah-tengah keterkejutannya pada saat ini sosok Xiaoyan tiba-tiba bergegas melesat ke arah wucuan Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pedang kuno penghancur langit lima lapis Orijin dewa juga pada akhirnya menutupi seluruh tubuh Xiaoyan dan energi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat membagongkan Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini telah meningkat tentu saja serangan pedang berat ini juga semakin kuat Wucuan juga mengerutkan kening melihat serangan yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan Dan wucuan tidak berani meremehkannya Wucuan buru-buru mengaktifkan sumber orijin dewa dan saat ia mengayunkan pedang ungu miliknya Benturan dasyat pada akhirnya segera terjadi dengan hantaman kuat yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan Dan diterima oleh Wucuan Wucuan pada saat ini kembali dikejutkan dengan benturan serangan Xiaoyan yang sangat kuat yang menggetarkan tangannya Wucuan pada akhirnya sedikit merasakan niat buruk di dalam hatinya Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini serangan Xiaoyan kembali datang dengan pedang berat misterius Banyak lesatan pedang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan dan Wucuan benar-benar mengerang karena kesakitan Meskipun Wucuan pada saat ini bisa menghalau beberapa serangan pedang milik Xiaoyan Pada akhirnya pedang ini benar-benar menghantam tubuh Wucuan Kekuatan ini benar-benar membuat Wucuan mengerang dan energi serta darah di dalam tubuhnya pada saat ini bergejolak Origin dewanya pada saat ini melonjak dengan cepat untuk melawan Tetapi pada saat yang sama Sosoknya pada saat ini benar-benar stagnan setelah diserang oleh kekuatan spiritual Xiaoyan Wucuan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa yang mulia aliansi Doshan ini memiliki kekuatan spiritual yang kuat Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tidak membuang-buang waktu dan Xiaoyan terus menghantamkan pedangnya ke arah Wucuan Benturan pedang ini benar-benar mengenai perut Wucuan Hingga pada akhirnya Wucuan memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbental Tubuh Wucuan pada saat ini melesat ke dasar laut Wucuan menggertakkan gigi dan menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang semakin galak Wucuan terlihat seperti gembel dan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan Pada akhirnya Wucuan menggertakkan gigi dan pada saat ini cahaya yang ganas dan kuat segera kembali melenjak dari dalam tubuh Wucuan Origin dewa yang kuat juga pada saat ini kembali menyembur dan seketika terdengar suara gemuruh dan cahaya pedang ini seketika kembali berkilau Ratusan cahaya pedang pada saat ini segera tercipta dan tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan ke arah Xiaoyan Pada saat yang sama Wucuan juga melangkah maju dan menghilang di tempatnya Begitu sosoknya kembali muncul, ia pada saat ini sudah berada tepat di belakang Xiaoyan Pedang panjangnya telah diarahkan ke bagian belakang leher Xiaoyan Wucuan menggertakkan gigi dan semua kekuatan di tubuhnya pada saat ini dicurahkan tanpa ada penundaan Wucuan tampaknya benar-benar ingin membunuh yang mulia surga ke-9 Xiaofeng dalam waktu sekejap Namun begitu pedangnya pada saat ini dilesatkan, tiba-tiba mata Wucuan pada saat ini sedikit menyipit Wucuan bisa melihat pedangnya yang pada saat ini terputus Wucuan benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin pedangnya pada saat ini bisa terbelah menjadi dua Pada akhirnya serangan Wucuan ini benar-benar gagal dan energi pada saat ini benar-benar berhamburan Wucuan pun memutuskan mundur dan pada saat yang bersamaan Wucuan memang melihat adanya kilatan benang emas dan berpikir bahwa sepertinya benang ini yang telah memutuskan pedangnya Wucuan bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin bisa benang setipis itu yang bahkan tidak bisa terlihat bisa memutuskan pedang milik Wucuan Pedang ini ditempa oleh bahan fibranium yang sangat kuat Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ada benda lain yang lebih tipis kecil dan kuat yang bisa mematahkan pedangnya Namun bersamaan dengan keterkejutannya pada saat ini Wucuan kembali dikejutkan oleh sosok Xiaoyan yang tiba-tiba muncul Banyak teratai api juga pada saat ini telah digenggam oleh Xiaoyan dan ledakan dari teratai api ini benar-benar membawa energi yang gokil Wucuan pada saat ini menatapkan Xiaoyan yang sedikit tersenyum Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata karena senjata Wucuan pada saat ini tidak bisa lagi digunakan Maka sepertinya mereka harus kembali menggunakan tinju di dalam pertempuran Mereka pada saat ini harus melihat tinju siapakah yang terkuat di antara mereka berdua Setelah selesai berbicara ekspresi Xiaoyan seketika berubah menjadi dingin dan Xiaoyan pada saat ini tampak serius Xiaoyan memadatkan banyak teratai api untuk berhadapan dengan Wucuan dan Wucuan pada saat ini juga merasa bergetar di dalam hatinya Wucuan bisa merasakan bahwa serangan dari yang mulia aliansi Doshan ini sangat kuat Wucuan tidak bisa meremehkan serangan tersebut dan pada saat ini ia segera mengeluarkan kartu truf lainnya Dengan seluruh kekuatannya Wucuan pada saat ini segera melesatkan telapak tangan dengan orijin dewa yang sangat kuat Orijin dewa ini mengandung seluruh kekuatan dari Wucuan Tampaknya Wucuan pada saat ini ingin mengakhiri semuanya dalam waktu singkat Menyedari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini menekan kekuatan dan pebentukan teratai api hingga ke tahap maksimal Dengan orijin dewa yang kuat pada akhirnya Xiaoyan berhasil memadatkan kisaran 50 teratai api Setelah semuanya terbentuk Xiaoyan kembali menghela nafas dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera menggenggam jari-jarinya Kekuatan teratai api yang mahadasyat pada saat ini dikompresi dan benar-benar terfokus pada pukulan Xiaoyan Pada akhirnya pukulan fearless ini segera dilesatkan oleh Xiaoyan ke arah Wucuan yang juga melesatkan telapak tangannya Dua serangan yang dapat dikatakan serangan pamungkas pada saat ini benar-benar saling bertemu di antara kedua belah pihak Benturan keras pada saat ini benar-benar membuat gelombang air melonjak Kekuatan yang kuat pada saat ini benar-benar melonjak ke segala arah akibat benturan Meskipun benturan ini berada di dalam air tetapi air tampaknya pada saat ini telah dikompresi dan terlihat udara yang menggelembung bersamaan dengan api yang melonjak Kedua belah pihak yang secara langsung berbanturan juga pada saat ini terlihat sedikit stagnan Namun sesaat setelah itu sosok Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan dari lengan warisan Dengan tambahan energi ini tentu saja tinju fearless Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin kuat Pada akhirnya benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini dapat dilihat pemenangnya Energi yang sangat gila pada saat ini benar-benar segera melesat ke arah wujuan Wujuan pun seketika terpental dan memutahkan seteguk darah Namun pada saat ini wujuan sepertinya menyadari sesuatu dan wujuan mengerutkan kening Tampaknya pada saat ini wujuan hanya terkena serangan sisa dari yang mulia aliansi dosyan Wujuan berpikir pada saat ini tampaknya yang mulia aliansi dosyan benar-benar memiliki hati yang murah Ia benar-benar memelesetkan serangannya hingga tidak langsung mengenai wujuan Hanya dengan energi sisa ini saja wujuan benar-benar memutahkan seteguk darah dan tidak bisa melawan Namun meskipun begitu wujuan pada saat ini bertanya-tanya mengapa yang mulia dari aliansi dosyan ini melakukan hal tersebut Di tengah-tengah kebingungan dari wujuan pada akhirnya energi yang melonjak pada saat ini kembali tenang Sosok Xiaoyan juga perlahan terungkap dan Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang Wujuan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan dan seketika bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Ia hanyalah seorang dogat bintang dua dan mengapa ia bisa mengalahkan wujuan Terlebih lagi ia juga benar-benar telah menahan diri pada saat sebelumnya Wujuan benar-benar ingin tahu mengapa yang mulia dari aliansi dosyan melakukan hal tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh wujuan, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan menapihkan pakaiannya Xiaoyan lanjut berkata bahwa sangat mudah baginya untuk menghabisi wujuan pada saat sebelumnya Namun Xiaoyan benar-benar tidak ingin melakukan hal tersebut dan mengenai alasannya wujuan tidak perlu mengetahuinya Selain itu ia juga ingin wujuan memperlakukan apa yang terjadi hari ini seolah-olah tidak pernah terjadi Sementara itu mengenai sumber energi berkilau enam warna yang berada di bawah Pada saat ini baik wujuan ataupun yang mulia Xiaofeng masih bisa membaginya menjadi dua Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini wujuan pada saat ini menyipitkan matanya Ia benar-benar tidak mengerti apa yang pada saat ini difikirkan oleh pria yang berada di hadapannya Wujuan pada saat sebelumnya benar-benar memiliki tekad untuk menghabisi yang mulia dari aliansi dosyan Tetapi pada saat ini sosok yang mulia benar-benar telah menyelamatkan nyawa dari wujuan Wujuan pada akhirnya mengertakan gigi dan mencari tahu mengapa alasan ia melakukan hal tersebut Wujuan pada akhirnya terbesit sebuah ide dan wujuan pada saat ini segera mulai kembali berbicara Wujuan berkata bahwa jika yang mulia aliansi dosyan ingin wujuan menjadi agen rahasianya di istana sepuluh ribu iblis Maka pada saat ini sesungguhnya ia lebih baik mau kat daripada melakukan hal tersebut Setelah selesai berbicara wujuan pada saat ini berniat untuk melonjakan kembali origin dewa dari dalam tubuhnya Tetapi ia segera menemukan bahwa origin dewa di dalam tubuhnya sudah tidak lagi mendukung untuk dikeluarkan Wujuan hanya bisa mengertakan gigi dan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kebingungan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan melihat ke bawah sambil berbicara ke arah wujuan Xiaoyan berkata bahwa sebelumnya ia telah memberitahu biarkan apa yang terjadi hari ini seolah-olah tidak pernah terjadi Baik wujuan dan orang-orang dari aliansi dosyan akan sama-sama mendapatkan setengah dari sumber energi berkilau enam warna di bawah Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini tidak menunggu tanggapan dari wujuan Dan Xiaoyan segera kembali melesat menuju ke dasar danau Sementara itu hati wujuan pada saat ini benar-benar masih dipenuhi dengan kebingungan Ia hanya bisa mengertakan gigi menatap ke arah yang mulia surga ke-9 aliansi dosyan yang pada saat ini meninggalkannya Ia juga hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya sosoknya memutuskan bersilah dan memulihkan diri Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di kedalaman danau Setelah sampai di dasar danau Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya suara mendesing yang keras di sekitar Ada juga beberapa bayangan hitam yang melesat merahung ke arah Xiaoyan di dalam kegelapan Xiaoyan pun seketika mengedipkan matanya dan pada saat ini lingkaran cahaya segera muncul di matanya Cahaya yang menyilaukan ini benar-benar menerangi seluruh dasar laut hanya dalam waktu singkat Beruntung pada saat ini wujang yang berada di atas sedang duduk bersilah dan membejamkan matanya Namun meskipun matanya pada saat ini tertutup ia masih bisa merasakan silau akibat yaobeng milik Xiaoyan Begitu ia membuka matanya dan menatap ke bawah ia pada saat ini hanya melihat Xiaoyan yang sedang bertempur Pada akhirnya wujuan kembali menutup matanya dan kembali terfokus dalam proses pemulihan Sementara itu di bawah Xiaoyan pada saat ini menghabisi banyak monster di dalam kegelapan Xiaoyan bisa melihat wujud asli dari banyak monster ini setelah Xiaoyan menggunakan yaobeng kepada mereka Monster ini adalah monster iblis bercangkang dengan ukuran tubuh puluhan meter Cangkang belakang yang berbintik di tubuhnya pada saat ini benar-benar memiliki pertahanan yang cukup kuat Selain itu tampaknya pada saat ini monster-monster tersebut juga memiliki racun Dengan kekuatan pertahanannya pada saat sebelumnya Xiaoyan juga menyipitkan matanya Karena yaobeng hanya berpengaruh sedikit kepada mereka Selain itu jumlah mereka juga sangat banyak dan mereka bertotal sekitar puluhan ribu Xiaoyan pada akhirnya merentangkan tubuhnya dan pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan tinju fearless untuk berhadapan dengan mereka Banyak monster juga pada saat ini meraung kembali ke arah Xiaoyan dan penturan di antara kedua belah pihak segera terjadi Kekuatan pertahanan dari monster-monster ini cukup kuat dan Xiaoyan hanya bisa menghancurkan beberapa monster sekali serang Cangkang yang dimiliki monster-monster iblis ini benar-benar hancur berkeping-keping Monster-monster yang meledak ini seketika memancarkan kabut yang berwarna hijau yang benar-benar sangat beracun Namun beruntung racun ini benar-benar dapat dimurnikan oleh api yang pada saat ini melonjak dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun menghala nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali dikejutkan setelah melihat banyak monster yang hancur Setelah Xiaoyan memurnikan racun yang berwarna hijau dari darah para monster ini Xiaoyan melihat sumber energi berkilau enam warna yang mengambang di sekitar Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melambaikan tangannya dan mengantongi sumber energi berkilau enam warna ini Xiaoyan pada akhirnya merasa senang dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghabisi mereka bersamaan Namun pada saat ini tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan berjuang karena jumlah yang sangat banyak tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghabisinya sendirian Pada akhirnya Xiaoyan segera menoleh ke atas untuk menatap ke arah Wujuan Xiaoyan segera berteriak ketika bertanya berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh Wujuan untuk memulihkan diri Xiaoyan tidak dapat menyelesaikan hal ini sendiri dan Wujuan harus segera datang untuk membantu Mendengar hal tersebut Wujuan yang pada saat ini masih membejamkan matanya segera berkata bahwa ia masih membutuhkan sedikit waktu Xiaoyan pun tidak banyak basa-basi lagi dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali mengeluarkan pedang berat misteriusnya Xiaoyan menghabisi banyak monster yang berada di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan tombak Dewa Guntur dan menghabisi banyak monster dengan kekuatan petir merah Beruntung pada saat ini Wujuan masih memejamkan matanya ketika Xiaoyan menggunakan senjata tersebut Pada akhirnya setelah beberapa saat banyak serangga pada saat ini berhasil dihancurkan oleh Xiaoyan Wujuan juga pada saat ini telah selesai memulihkan diri dan sosoknya seketika bergabung dengan Xiaoyan Dengan bergabungnya Wujuan pada saat ini semakin banyak jumlah monster yang dihancurkan oleh mereka berdua Di saat yang sama darah hijau dari monster juga menyerang ke arah Wujuan Namun beruntung dengan api yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini racun yang berada di sekitar seketika dimurnikan Setelah darah yang berwarna hijau dan bercampur racun ini dimurnikan seketika Wujuan menyipitkan matanya Ia juga menemukan sumber energi berkilau enam warna dan ia segera mengumpulkan energi tersebut Keduanya pada akhirnya kembali terjerat dalam pertempuran Pada akhirnya setelah beberapa saat semuanya benar-benar berhasil dihancurkan oleh mereka berdua Keduanya pada saat ini menghela nafas dan masing-masing segera mengumpulkan sumber energi berkilau enam warna Baik Xiaoyan dan Wujuan pada saat ini merasa sangat senang Karena mereka pada akhirnya benar-benar telah mendapatkan apa yang mereka cari Keduanya pada akhirnya benar-benar telah menerima